Hai hai guys welcome back to Yunji channel jadi kali ini aku akan bagi kalian tutorial make up wisuda sudah punya janji teman-teman semua untuk tutorial make up wisuda pasti sudah kemarin aku kan make upnya sendiri jadi aku mau siap-siap dulu ya daripada banyak cincong oke guys jadi aku udah siap-siap ini ya kurang lebih kalau mau make up dan tanpa membuka aurat ya seperti ini mohon maaf dan iku memang jenang Oke langsung saja yang pertama itu emm mata kuning ini kan minus jadi aku itu sudah mempersiapkan softlens sebelumnya dan emang sudah terbiasa mungkin nanti buat kalian yang masih belum terbiasa pakai softlens terutama buat mata minus nanti aku akan memberi tutorial apa tutorial memasang atau melepas softlensnya jika kalian setuju jangan lupa komen di bawah Oke aku pakai softlensnya terlebih dahulu Oke kurang lebih penampakan aku pakai setelah softlens itu seperti ini oke buat kalian nanti mungkin ada yang tertarik ya di sini tersedia softlens yang buat mata minus atau yang normal itu nyaman banget dipakainya intinya nanti aku akan memberikan linknya di bawah video Oke langsung saja yang pertama yang harus kita lakukan itu pastinya sebelum makeup itu adalah memakai serum nah serum yang mana nantinya serum itu akan lebih kayak mempersiapkan wajah kita lebih siap lagi untuk menerima makeup makeup yang sangat apa ya bermacam-macam bentuknya jadi sesuaikan serumnya buat buat kalian yang mungkin tipe kulitnya itu kering kayak aku itu disesuaikan serumnya dan mungkin yang tipunya itu lembab disesuaikan saja sesuai serum yang kalian pakai itu dipakai saja Oke kita pakai Oke kita pakai tetap terbanyak kok di sebelahnya ini udah banyak ya guys jadi aku pakai yang disini aja Oke selesai tinggal tetap aja tetap Oke jadi nanti kalau kamu make up kan serum ini basah ya jadi kita biarkan dulu sebentar sampai serum itu mengering atau menyerap dalam pori-pori wajah kita agar nantinya tidak apa ya tidak merusak ke makeup selanjutnya Oke oke selesai kita tunggu sampai kering kita tunggu dulu sampai kering Oke aku rasa ini udah kering ya serumnya udah merasap jadi selanjutnya yang harus kalian melakukan itu adalah memakai primer oke primer sebentar Oke disini aku pakai primer dari makeover yang mini jadi kalau beli yang pas besarnya itu tahu kan harganya masih mahal kenapa aku pilih makeover karena disini timer dari makeover itu cocok buat kulit wajah aku yang apa ya lebih ke kering itu kayak dehidrasi jadi gunanya adanya primer itu kayak lebih melembabkan juga dan agar lebih mengunci makeup kita itu agar lebih tahan lama jadi disini aku pakai makeover nanti kalau misalkan kalian tertarik ada versi mini-mini kayak gini jadi ada yang 5 gram 10 gram nanti aku taruh linknya di bawah video juga Oke jadi kita pakai primernya oke terus kita bawakan ke seluruh wajah kita jadi bisa lihat nih perbedaannya udah terasa loh guys setelah memakai primer nanti kayak kulit wajah kita itu terasa lebih apa ya pori-porinya tuh kayak enggak begitu besar lagi gitu jadi enak sementingnya misalkan dipakein pondesan setelah ini Oke kalau misalkan merasa ada yang kurang tinggal kita tambahin aja lagi tapi ya guys ini aku ada jerawat sedikit Oke kita kasih primernya oke terus untuk foundationnya langsung saja disini aku pakai cushion karena makaian cushion disini tuh kayak lebih simple gitu daripada apa ya foundation tapi menurut aku sih kalau buat kalian yang masih kayak apa ya pemula banget itu nggak papa pakai foundation gitu sesuai dari apa ya hmm cocoknya wajah kalian itu ke enaknya itu tuh ke cushion atau foundation gitu ini aku pakai cushionnya dari makeover Nah kenapa aku pakai makeover karena kebetulan sekali nih pas belinya waktu aku kamu sudah karena aku pernah coba itu coba-coba-coba punya eh tantanya aku dan ternyata lebih enak pakai makeover ini teksturnya itu lebih ringan di wajah aku dan juga kayak lebih tahan lama gitu akhirnya aku pakai makeover Oke makeovernya di sini yang set warm Ivory jadi tinggal pakaiin aja langsung kumpul wajah ini juga ada kayak sponsnya bukan spons sih kayak lebih kayak gini jadi kayak lebih simpel gitu ya kita tinggal tetap aja santai ini enggak sebenarnya warnanya itu enggak seterang kayak di video sih sebenarnya kok jadi kayak putih-putih putih putih tembok jadi kayak putih jauh dari kulit aku ya guys deh aku rasa ini udah cukup terus kemudian step selanjutnya itu aku akan memberikan concealer untuk concealernya disini lebih ke tidak bermerik ya itu pakai yang dia gua sebenernya sih untuk pemakaian cushion yang makeover ini tadi aku bilang itu pas banget waktu pertama kali aku pakai itu pas wisuda karena aku tuh lebih apa ya lebih pengen gitu biar tahan lama gitu karena nantinya kalau minyak tahan eh udah wisuda di luar tuh pastikan agak-agak keringetan mungkin juga biar lebih tahan lama aja gitu biasanya kalau condition itu aku pakainya dari fitme fitme Maybelline New York atau bisa dari water Oke untuk concealer-nya aku tetap-tap di sini aja terus disini setelah itu kita pakai sport aku rasa mungkin cukup ya kayak gini kemudian selanjutnya selanjutnya itu aku pakai kontur konturi yaitu konturistik konturnya dari dari latulip jadi disini kebetulan kontur kit ya maaf kontur kit namanya yaitu setnya yang medium ini dia dari latulip oke kita pakai kalau menurut aku sih kalau misalkan wajah kalian itu tipenya sudah kayak lonjong dan kayak udah gak perlu lagi dimensi biar terlihat lebih apa terlihat lebih lonjong itu nggak usah sebenarnya sih pakai konturistik kayak gini tinggal cocokin aja wajah kalian itu tipe yang mana gitu kalau aku kan mukanya itu kayak lebar kotak gitu ya guys jadi harus pakai kontur kit ini gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kayaknya udah selesai konturnya mungkin kayak gini aja kalau kurang kan tinggal tambahin ya guys oke sekarang kayaknya lebih enak dikasih jarum deh sebentar ya aku kasih jarum ini kurungnya aku emang susah banget ya kalau pas makeupan kita sambil pakai kerudung kayak gini tuh jadi aku baru kali ini juga sih ntar oke dan untuk TV-nya disini aku biasanya pakai ICD-nya apa sih namanya pokoknya intanya merah-merah body TV biar merona Wow oke biasanya aku pakai ini dulu nih Maybelline New York yang setnya dua puluh ya dua puluh dia Oke biasanya aku taruh di sini sama di sini aku rasanya udah cukup Oh ya lupa ya Allah lupa dihidung belum dikasih konturnya guys gitu tuh biar kayak kan aku enggak ada hidungnya nih jadi pas dihidung tuh biar kayak terlihat lebih macu Oke mungkin kayak gini aja terus tinggal tetap lagi pakai tangan bentar hidung aku udah kayak keringetan sedikit gitu jadi jangan paling sama hidungku masih pakai gitu kayak keluar keringet gampang luar keringet gitu udah nggak papa nanti misalkan kalian juga sampai aku biasanya tuh dihidung tuh kayak lebih dikebelin dikit kayak gitu loh kayak ke posisinya atau kondisinya tetap-tetap aja oke sampai merasa kayak udah cukup gitu nah mungkin udah cukup mungkin kayak lebih ke kebanyakan yang lainnya jangan panik kita kasih kayak tadi high-light kan high-light kasih emm ini loh sebelumnya tadi concealernya sedikit oke kita kasih selesai oke sekarang tinggal kita pakai loose powdernya jadi jangan kaget misalkan kayak ngerasa makeupnya kalian terlalu menor gitu ini belum selesai belum selesai santai oke berikutnya kita pakai loose powder aku tuh biasanya pakai loose powdernya dari Wardah jadi disesuaikan aja nah aku pakai Wardah yang setnya nomor 2 yang beige itu biasanya kita menyesuaikan lebih menyesuaikan ya kalau misalkan kalian kalian merasa foundationnya kalian itu lebih terang atau lebih terang sedikit tidak sama kayak kulit wajah kalian jadi kalian bisa menyesuaikan dengan loose powdernya sih menurut aku tuh loose powdernya harus warnanya tuh lebih gelap dari foundationnya tadi atau cushionnya tadi oke kita pakai ntar bedanya bakal kelihatan sendiri loh oh iya biasanya sebelumnya itu aku masih highlighter ntar 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 tulip dulu loh tapi aku lupa barusan ya udahlah nggak papa ya dikasih lagi ditatap lagi deh oke jadi biar terlihat kayak nah di ujung tulang gitu-gitu loh guys terakain biar ada kayak pantulan shimmer shimmer atau glowingnya gitu loh tuh dicampun Oke sebelahnya kita kasih ntar 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 gak kamu Oke, jadi kalau misalkan kalian merasa terus powdernya itu kayak masih ada gak ratanya gitu, kalian tinggal pakai alatnya gitu buat meratain ya. Kita hempaskan, hempaskan terus powdernya yang masih, yang udah tidak dibutuhkan lagi. Shining, shimmering, oke terus kan udah, terus kita kasih di hidung, di hidung kita pakai tangan. Tuh guys, waaah. Kita masih di sini. Wow. Glowing, ala-ala mereka. Oke. Terus untuk di atas, di sini dikasih di sini, gak apa-apa, sedikit. Lebih efek, kayak, ya apa ya. Kayak biar ada glow-nya juga gitu. Tap-tap aja, sedikit aja, gak usah banyak. Nah, sedikit, sedikit, sedikit. Kalau kalian merasa, ya ini yang shimmering-shimmering, jadi kayak semua tatapan mata terlihat pada kalian. Ya, kita kasih di sini, di sini, di sini. Sudah banyak-banyak, sudah selesai. Aku rasa, ini cukup. Selanjutnya kita ke alis. Untuk alis. Untuk alisnya, aku itu biasanya, alisnya itu aku lakiin dulu. Pakai brow styling shop. Kayak gini. Di sini juga ada kayak sikatnya gitu loh. Nah, itu di pealisnya aku sendiri tuh kan kayak alisnya aku tuh udah tebal nih guys. Nih, jadi tinggal kayak diratakan, terus mungkin nanti lebih ke diisi di bagian kosongnya aja. Ya, ini dikasih air dulu, ya aku cari. Oke guys, jadi kita lakiin alisnya. Kayak buat alis kita tuh lebih tegas lagi tuh gak sih? Nih. Terus paruhnya. Tuh guys, lebih gitu. Oke. Terus paruhnya. Sekali lagi nih cara aku kalau makeup ya. Jadi nanti tergantung kalian, enaknya di mana kalau makeup. Oke, mungkin sambil nunggu alisnya aku kering, aku tuh biasanya langsung ke mata ya. Jadi untuk memakai eyeshadow. Oke, di sini aku eyeshadow-nya. Kayak biar lebih ke buat pakaian wisuda tuh natural gitu ya. Jadi, di sini aku. Oke, eyeshadow ini. Ini juga eyeshadow-nya tidak bermerek sih. Ya, salah ya. Itu awal mula dari aku ini coba-coba. Jadi, kan pilih otomatis pilihnya tuh yang hemat di kantong dulu, kan. Jadi buat kalian juga yang masih ingin belajar makeup, aku kasih saran sih. Jangan yang mahal-mahal dulu. Karena sebelumnya juga aku beli kayak nyoba kalur dan nyoba ada Madam G juga. Madam G kayak gitu. Jadi pilih yang murah-murah aja dulu gitu loh. Oke, untuk base-nya atau pertama itu aku pake. Oke, yang warnanya. Ini tuh biar lebih ke natural gitu ya. Jadi kalian bisa pakenya itu buat keren sudah apa aja deh. Oke. Oke, di sini aku pake yang warnanya ini. Kita langsung aplikasikan mata. Sekiranya masih ingin rasa kurangit tinggal ditambah lagi. Oke, di sini sebelahnya. Kalau aku makeup mata itu nggak harus selesai sebelah dulu, baru sebelahnya itu... Nggak. Kalau aku tuh sebelahnya yang back pertama, baru sebelahnya. Jadi kayak gantian gitu loh. Biar lebih keadil sih menurut aku. Jadi selesai satu tuh selesai semua gitu. Oke, tambah lagi. Nah, kalau misalkan kalian tuh udah ngerasa cukup. Kemudian yang kedua. Biasanya aku ganti alatnya pake ini. Oke, pake yang kedua tuh lebih gelap ya guys. Lebih gelap lagi. Jadi aku pake yang ini. Atau bisa yang ini ya. Oke, kita pake yang ini aja. Yang pokalur ini. Ini yang setnya yang gue sompat. Jadi aku pake yang pokalur. Yang di tengah. Oke, yang di tengah. Oke, aku aplikasikan di sini. Sesuai kayak wah tuh aku wisudeng kemarin ya guys. Karena wajuku tuh kayak. Ketaro gitu kan. Ketaro gitu kan. Ketaro tuh kan kayak lebih keung. Gitu gak sih. Nah, untuk pengertian yang kedua. Itu kayak lebih ditaro di bawahnya yang tadi. Jadi aku pengen tuh kayak. Lebih ke dalam. Lebih terlihat. Apa ya. Biar lebih terlihat. Lebar gitu matanya. Karena matanya aku tuh kayak. Ya sedikit. Sipit gitu ya. Tapi gak tau sipit gitu. Oke. Rapping aja sih. Kemudian. Sebelahnya. Lumayan kan gak ya. Lepas. 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 Mungkin kan guys. Kalau misalkan kita tuh bisa. Make up sendiri. Dengan make up kayak. Seadanya yang kita punya. Kita bisa pakai gitu. Bisa gunain. Dia tuh gak. Gak. Membuang-buang matu gitu. Tapi. Aku saranin. Kalau misi. Misalkan kalian ragu. Maka makeup sendiri tuh. Ya aku saranin. Mending kalian. Ehm. Menghubungi MUA aja. Gitu. Mungkin bisa ke temen kalian. Yang lebih tau makeup gitu. Karena. Ini merupakan. Ehm. Momen-momen penting gitu. Mungkin nanti. kalian bisa lanjut belajar makeup lagi dan untuk acara penting berikutnya kalian bisa pake makeup sendiri gitu oke kemudian yang selanjutnya tuh pake yang warna lebih gelap paling bawah biasanya pake warna yang lebih gelap yuk pake ini sekali lagi ini makeup menurut sesuai dengan waktu aku mudah gitu dah itu kan kayak lebih gelap juga bisa yang ngerasa kurang tinggal tambahin aja kayak gini menemakannya guys oke sebelahnya banyak sih tipenya kalo mau pake acd tapi aku pake yang kayak gini jadi nanti mungkin ada tutorial lainnya nanti aku bisa berbagi tips ke kalian jadi intinya jangan lupa komen di bawalah mau tutorial apa lagi makeup untuk apa gitu jadi jangan lupa aku bisa membantu sedih aku gitu nah aku rasanya udah cukup tinggal kita pake ini kita pake kayak kayak shimmer oke tuh ini aku pake yang aku coba dulu ya guys coba yang ini ini aku pakenya kalo pake shimmernya ini aku pake tangan karena itu kayak lebih lebih nempel gitu tuh kan cuman lebih nempel kan nah jadi kayak terlihat terlihat lebih mantul gitu kalo kita pake shimmernya lagi nah cuman bedanya ini baru sedikit loh oke kita tambah lagi nah kita lihat kan bedanya guys seru oke sebelahnya selamat menikmati selamat menikmati aku rasa kurang sebelah sini tinggal dikaren aja oke itu udah kataku tinggal ini ini kita tambahin di ujung di ujung mata disini biar kayak lebih pajam gitu sih oh iya sebelumnya kita pake eyeliner dulu kalo eyeliner aku kemarin itu gak begitu ya pancip atau menonjol ke pinggir jadi sesuai dari keinginan kalian sih lebih suka yang gimana gitu oke oke kita pake nah kan ini kayak semepet mungkin gitu ya guys semepet mungkin semepet mungkin semepet mungkin dengan bulu mata kita ya oh iya untuk eyelinernya disini aku pake Wardah biasanya aku pake sukanya itu pake Maybelline juga tapi kebetulan Maybelline yang aku habis dan waktu mau beli aku pengen nyoba Wardah gitu jadi aku pake banget ya guys aku jadi masih belum pro juga pakai eyeliner jadi termaklum ini menurut aku udah ya selanjutnya oke selanjutnya kita coba ke alis alisnya kita rapikan kita rapikan alis dan aplikasikan ya dan aplikasikan ya ini sebenernya aku juga gak begitu pro sih guys karena menurutku alis ini udah tebal jadi tinggal aku rapikan aja gitu oke guys buat nge alisnya kayak gini aja menurut aku jadi karena alis aku udah tebal sekali lagi jadi aku cuma ngerapikan terus ngisi-ngisi bagian yang kotor hmm kemudian selanjutnya itu kita pake mascara sebelum pake buru mata pake mascara kayak biar lebih keliatan apa ya menyatu sama buru matanya terus buru mata kita itu lebih keliatan juga karena di sini buru mata aku nyaris tidak terlihat juga ya kita pake mascara aja yang lupa di bawahnya oke keliatan dengan bedanya setelah pake mascara dan sebelahnya sebelahnya oke sebelahnya aku rasa kayak gini aja terus tinggal pake emm ini kita ngasih-ngasih highlighter di ujung-ujung mata ini loh tidak lupa kayak ini kasih jadi untuk highlighter yang di ujung mata aku pakenya yang 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 ini aja yang ini aja dah dari mandem G yang warna yang putih usah banget ya guys oke kita pake di rumah ini di sini aja tuh itu lebih kelihat kayak gitu aja sedikit biar lebih kelihat kayak tajam gitu pinggirnya oke kayaknya kayak gitu aja oh iya guys lupa ada yang belum dikasih highlighter nih di sini nah ini aja highlighternya ini aku tetep pake yang latulit oke oke bawahnya juga dikasih oke sekarang kita kayak bulu mata ya guys Ini penampakan aku setelah pakai bulu mata Tapi sebenernya Untuk aku sudah Sebenernya bulu matanya bukan pakai yang ini sih Dan itu udah aku buang Karena itu kayak sekali pakai gitu Dan kebetulan ini kayak koleksi bulu mata aku Yang kayak bulu mata magnetik gitu loh Dan kebetulan adanya yang menurut aku Nggak begitu cetar sih Ini doang gitu loh Ini mungkin kalau kalian Sukanya pakai bulu mata yang kayak terlihat lentik aja Kayak kemarin Aku itu bulu matanya pakai yang kayak lebih natural Dan itu terlihat lentik aja Jadi nggak kelihatan kayak gini gitu loh Oke selanjutnya Kalau kayak blush onnya ini nggak usah ditambah kataku Karena ini udah menurut aku itu Cukuplah segini gitu loh Butuh sudah Oke selanjutnya Ke bibir Biasanya bibir Kalau misalkan kita Atau bibir yang kita itu Kering Kita tuh harus pakai pelembabnya dulu Dan pelembab bibirnya aku disini pakai ini loh Ini yang aku pakai perselin Oke Nggak apa-apa sih sebenarnya Faslin itu bisa buat apa aja kan ya Yang penting Apa Ber Bepom gitu Atau siku kita kering Atau paki Tapi capi cara bisa pakai Jadi aku pakai di bibir Karena Bibir aku kering Cukup kayak gini aja Sedikit Dan Rasa cukup Kemudian Untuk lipstick Lipsticknya Lipsticknya kita pakai yang Maybelline lagi Maybelline yang tadi Gak jauh-jauh Aplikasikan Sebenarnya sih Kalau bibir itu Aku nggak suka pakai ombre Jadi aku pakai yang biasa aja Biasanya kalau kurang rapi Terlagi kan aku masih mau pakai lipstick lagi Kita rapi dulu Untuk capinya tuh aku lebih suka kayak tangan gini loh Biasanya kalau pakai itu alatnya lagi Kayaknya nanti bikin tambah tebal Atau mungkin nanti lebih beratakan lagi Oke karena kemarin Aku pakenya itu Bajunya agak taruh gitu Jadi aku tambahin Biar lebih Gak lebih mencolok gitu ya Aku pakai implora Disini implora yang nomor 05 Aplikasikan aja di atasnya langsung Jadi bukan ombre juga sih ini Dan seperti ini Kayaknya kalau di kamera itu Kayak terang banget gitu loh Padahal disini kayak ada Ungu-ungunya terus Lebih Bicocok lah gitu sama Baju gitu Gak cukup dicolok Terus kita tambah kayak highlighter lagi Kayak lebih berdimensi gitu Disininya Nah biasanya aku tambah disini Di bawah sini juga Nampil lebih kayak Nah Kayak gini loh guys Jadi kalau misalkan kalian merasa Highlighternya kurang Jadi nanti kalian tambahin aja gitu Ditap-tap lagi Kayaknya disini kurang Menurut aku Tambahin lagi Nah Kan Kayak Lebih Kayak glowing gitu loh guys Biasa gak sih Nah Ini loh maksudnya aku tuh Kalau kena cahaya Apalagi di luar gitu loh Kayak glowing gitu kan Oke Ini step yang terakhir dari makeup Biar makeupnya tuh Lebih kekunci juga Disini aku pake Protecting Mist Dari Pixie Pixie tuh Pake aku enak sih ini Recommended banget buat kalian Nanti mungkin ada yang mau beli juga Nanti aku linknya Taruh di bawah semua ya guys Oke kita tinggal Semprotkan aja Jadi kalau Nyemplatinnya tuh Jangan terlalu Dari pembuka Jadi Setelah jauh ini Berapa meter ya Kira-kira lah gitu ya Kita semprotkan aja Kalau udah merasa cukup Kita tinggal gunung kering Kita tunggu keringnya Terus Oke Kalau udah merasa Dirasa kering Tinggal Ganti kerudung Oke Aku mau pake Kerudung yang kemarin Aku pake pas bi sudah Jadi kayak warnanya taruh gitu Kita hitung dulu Biar kemana-mana Aku mau ganti kerudung Dan Tara Ini dia Hasil makeupnya aku Oke Hasil makeup Pasti sudah aku Jadi aku Makeupnya itu sendiri Kurang lebih kayak gini Jadi mungkin Buat kalian Yang ngikutin Dari Awal tadi Sampai akhir Mungkin bisa mengikuti Step-stepnya Kayak gimana Caranya Dan Ya terserah kalian Mau makeup yang kayak gimana Intinya ini saran dari aku Dan ini makeup dari aku Pas waktu Wisuda aku Oke Mungkin Ada dari kalian Yang mungkin Memiliki saran Ataupun usulan Mungkin ada Komentar-komentar lainnya Yang ingin kalian sampaikan Mungkin Untuk selanjutnya Bikin video tutorial ini Ini dong Bikin tutorial Apalah Ya mungkin Insya Allah Kalau misalkan aku bisa Pasti aku akan memberikan Tutorialnya Dan bagi kepada Kalian semua Dan terima kasih Telah menonton Youtube channel aku Di tutorial Makeup Sudah aku Kali ini Jadi untuk selanjutnya Bisa kalian Comment Like Dan pastinya Jangan lupa Subscribe Dan juga Pastinya Bisa juga Kalian share Biar siapa tahu Teman-teman kalian Ada yang membutuhkan Jadi Mungkin paling lebihnya Aku mohon maaf Jangan keadaan kesalahan Yang namanya juga Menisinya biasa Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax